Intro Didi Yudi Cahyadi, Ketua Komisi DDPRD Cilacap, Fraksi PKB menggelar reses masa persidangan 2 yang dipilih dari daerah pilihan 4 untuk menjaring aspirasi dari warga masyarakat Desa Madusari Kecamatan Wanareja pada hari Jumat 17 Februari 2023 Kegiatan reses dilaksanakan di wilayah Dusun Ciuplas, Desa Madusari dan dihadiri oleh Kepala Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan Warga Setempat Menurut Hidayat, warga Dusun Ciuplas menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran kegiatan reses di wilayahnya Selain bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan anggota Dewan kegiatan ini juga memungkinkan warga untuk mengusulkan keluhan dan kebutuhan masyarakat Alhamdulillah kami sebagai keluarga Dusun Ciuplas, Desa Madusari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diri Bicayadi Kegiatan Dewan, Kegiatan Rakyat, Kegiatan Cenacat, Praksi PKB yang telah bisa melaksanakan kegiatan reses di Dusun Ciuplas, Desa Madusari dan Alhamdulillah berjalan secara pancar dan terima kasih kemudahan seluruh kesulangan masyarakat Desa Madusari bisa terrealisasi dan terima kasih juga Alhamdulillah yang tadi Dewan telah memberikan bantuan saya langsung untuk kegiatan di Serum Projek dan di Sambu Selasalam dan harlah kemarin anur di Sambu Selasari semoga mahal baiknya dan diberikan kebar karya Ketua Komisi DDPRD Cilacap Didi Yudi Cahyadi menyampaikan kebahagiaannya sebagai anggota Dewan karena dapat mengunjungi warga berinteraksi dan menjaring aspirasi dengan berdialog langsung maupun bertatap muka langsung dengan masyarakat serta mendengarkan keluhan masyarakat Kita menyerap aspirasi masyarakat keluh kesah masyarakat keinginan masyarakat tadi disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dimana keinginan masyarakat ternyata sama dengan apa yang dipikirkan oleh DPRD yaitu menciptakan pendidikan yang gratis kesehatan yang gratis sehingga kebutuhan masyarakat bisa untuk kepentingan ekonomi yang lain ketika pemerintah hadir bagaimana pendidikan ini tanpa biaya kesehatan juga tanpa biaya sehingga mereka tidak harus berpikir lagi bagaimana ketika anaknya sakit, anaknya sekolah akan fokus bagaimana kehidupan ekonominya meningkat jadi DPRD itu salah satunya itu dalam fungsi penganggaran ya ketika penyusunan anggaran kita itu punya pokok-pokok pikiran DPRD dimana kita juga bisa mengusulkan kepada RKPD yaitu rancangan kebijakan pemerintah daerah kita usulkan melalui pokok-pokok DPRD dan nanti kita wujudkan dalam anggaran aspirasi DPRD kalau kita terkait dengan tahun politik yang penting kita menyapa masyarakat, membuktikan kepada masyarakat bahwa DPRD ini amanah, manfaat untuk kepentingan masyarakat dan kita mendorong kepada masyarakat untuk tidak golput pilih sesuai dengan hati nurani sehingga nanti menghasilkan anggota dewan-anggota dewan yang betul-betul akan mengerti dan mengerti bagaimana arah kebijakan pemerintah kita kawal sebaik mungkin dari Madusari, Wanarija, Cilacap, Jawa Tengah, Beni Gondrong, Tasik TV mengabarkan selamat menikmati